Intro Shalom saudara, puji Tuhan Kita sudah lalui tahun 2020 Dan saat ini kita sudah melangkah masuk di tahun 2021 Satu hal yang pasti yang kita butuhkan untuk bisa terus melangkah di tahun ini Adalah kita butuh kasih karunia Tuhan Dan mari kita baca sebuah kisah dalam Alkitab Bagaimana seseorang mendapatkan kasih karunia Tuhan Dalam kitab kejadian, pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 Perfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah ku ciptakan itu Dari muka bumi, baik manusia maupun hewan Dan binatang-binatang melata Dan burung-burung di udara Sebab aku menyesal Bahwa aku telah menjadikan mereka Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Siapakah Nuh? Di ayat 9 kita bisa tahu siapa dia Dituliskan, inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Perhatikan kalimat ini, saudara-saudara ini keren Nuh hidup bergaul dengan Allah Untuk itu Nuh mendapatkan kasih karunia Allah Apa itu hidup bergaul dengan Allah? Berarti Nuh memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan Nuh memiliki kehidupan yang bergaul karib dengan Tuhan Kalau saya mau bilang Nuh mengasihi Tuhan Nuh mencintai Tuhan dengan sepenuh hati Dan karena kasihnya pada Tuhan itu Nuh hidup benar Nuh mentaati apa yang Tuhan perintahkan Bukankah seperti itu ya, saudara-saudara Kalau kita mengasihi atau mencintai satu pribadi atau seseorang Kita akan melakukan apa yang orang itu kendaki Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan Yang tertulis dalam kitab Yohangas pasal 14 ayat yang ke-15 Jika kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Dan seperti itu, saudara-saudara Dan dari mana kita tahu bahwa Nuh seorang yang taat Tentu dari ketaatannya Membangun atau membuat sebuah bahtera Saudara-saudara kita tahu sama-sama cerita ini Sebuah perintah yang di luar logika dari Tuhan Membangun bahtera di atas gunung Tapi Nuh taat melakukannya Di ayat yang ke-22 di kejadian pasal 6 ini dikatakan Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Ini bukti ketaatan seorang Nuh Karena kasihnya pada Tuhan Nah, saudara-saudara di awal tahun ini Ini waktu yang baik untuk kita merenungkan kembali Memikirkan kembali Sudah sejauh mana kita mengasihi Tuhan Bergaul dengan Tuhan Memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan Dan sejauh mana kita mentaati Apa yang Tuhan perintahkan Apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita Nah, dengan demikian kita menjadi orang-orang Menjadi pribadi yang sama seperti Kita memperoleh kasih karunia Tuhan Untuk kita bisa kuat melangkah Di tahun ini Melewati hari demi hari Karena sebuah keyakinan Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita Tuhan Yesus memberkati